Intro Ya, saudara kita bergeser ke Kabupaten Moro Jambi Di hari weekend, berwisata alam paling pas ditemani oleh makanan yang enak dan juga menggugah selera Anda Seperti yang berada di komplek percandian Moro Jambi Pemirsa Ada santapan nikmat yang bisa disantap dengan berduasa alam yang hijau dan sejuk hamparan sawah Berikut liputannya Berwisata kulinar, berduasa alam kini hadir di komplek percandian Moro Jambi yaitu Cafe Umotelu Nuansa alam dan sejuk menjadi daya tarik tersendiri dari tempat ini Dan tentunya sangat cocok untuk tempat bersantai dan menghilangkan stress dari rutinitas sehari-hari Untuk bisa sampai ke destinasi wisata kulinar ini Saudara harus tempuh lewat jalur darat dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km dari kota Jambi Atau sekitar 45 menit perjalanan Yang memiliki luas hingga 5 hektare ini Walau terhitung baru, namun pengunjung Cafe Umotelu terus berdatangan setiap harinya Bahkan jika hari Sabtu dan Minggu atau hari Libur Tempat tersebut kerap dipenuhi oleh para pengunjung dari berbagai penjuru wilayah di Provinsi Jambi Cafe Umotelu ini dikenal dengan keindahan hamparan sawah yang sepanjang mata memandang hijau persawahan Selain tempat bersuapoto, Cafe Umotelu ini juga menyediakan berbagai wahana Mulai dari pondokan, ayunan, serta orang-orang sawahan Pemilik Cafe Umotelu Asril yang biasa dipanggil Pak Do mengatakan Umotelu yang artinya sawah di pinggiran teluk itu diambil dari bahasa lokal Moro Jambi Untuk masuk ke Cafe Umotelu ini pengunjung tidak dikenakan biaya Hanya memesan makan dan minuman saja Harganya pun variatif Mulai dari 8.000 rupiah hingga 10.000 rupiah saja Pak Do menambahkan di Cafe Umotelu ini khususnya Sabtu dan Minggu Pihaknya menyediakan makan berawang yang merupakan tradisi lokal Yaitu makan bersama usai memanen padi Di menu makan berawang itu tersedia nasi tempoyak, ikan sepat goreng, sambal jengkok Dan sambal asam jeruk Pak Do juga mengatakan Cafe Umotelu itu akan terus dikembangkan Akan ada wisata air Pasalnya setiap awal tahun di musim hujan Cafe Umotelu akan terendam air Kalau untuk musim sekarang ini sekitar satu bulan lebih lah Cuma pernah juga berdiri dulu di tahun 2017 Kami terhalang banjir sama covid jadi stop dulu Umotelu itu apa ya Pak maksudnya? Umotu berarti sawah Kalau teluk itu biasa ya biasalah mungkin orang kenal juga namanya teluk kan Jadi ini kebetulan umonya atau sawah ini di pinggiran sungai Betangkari yang pas di teluknya gitu Jadi dibilang orang sini namanya umotelu gitu Luasan di sini berapa Pak? Untuk tempat kami khususnya itu sekitar satu hektar Jadi kalau semuanya sama-sama punya Untuk sini juga itu kurang lima hektar Lima hektar ya Kalau untuk Umotelu ini bagi pengunjung Pak Di biaya masuknya ada Pak? Untuk biaya masuk kami gratis itu Tidak ada di bumut biaya untuk masuk dulu Silahkan masuk dulu Mungkin mau pesan-pesan Di sini kami sediakan makanan ringan juga Minuman juga ada untuk makanan berat nih Khusus untuk Sabtu Minggu nih Ya kayak nasi gitu Ciri khas Umotelu ini apa Pak? Kalau ciri khas Umotelu maksudnya di Yang istimewanya di Umotelu? Nah kalau sekarang nih kalau brandnya belum ada nih Kami cuma menyediakan nuansa gitu ya Nuansa alam ya Nuansa yang seperti sawah ini yang belum ada orang bikin itu Kita coba-coba bikin gitu Kalau untuk kendala di tengah sawah ini apa Pak? Untuk kendala sini itulah cuma banjir itu Mungkin musiman lah sifatnya kan Di bulan apa itu Pak ya? Itu biasanya itu di bulan-bulan satu, bulan dua Itu udah gak bisa lagi kita ini di sini kan Jadi solusinya seperti apa itu Pak? Ya rencana saya itu Mau ditanam pohon-pohon di sini Supaya bisa orang wisata juga Bikin wisata perahu Perahu air ya, wisata air Jadi kita bisa bikin wisata air juga Mudah-mudahan nanti terwujud Ini untuk mengelola biaya sendiri Pak ya? Ya, kalau dikelua itu Biaya ini sama saudara-saudara gitu Nah, mendukung untuk kebiayaan gitu ya Harapan ke depan Pak untuk umur teluk Pak? Ya, mudah-mudahan ya Karena kami di sini ya Katakanlah Sambil merintis ya Nah, karena Ya, mudah-mudahan lah tuh Ke depannya itu Pengunjungnya lebih banyak Lebih ini Dengan umur teluk nih Ya, mudah-mudahan itu Harapan saya itu Ya, saya akan Ini Mau bikin tempat-tempat selfie gitu kan Supaya pengunjungnya lebih ramai Berkembang terus Iya, berkembang Dengan bapak siapa ini Pak? Nah, saya Asril Asril Iya, biasa dipanggil dengan punggungi Pak Do Pak Do Iya, Pak Do Asril Sementara itu Salah satu seorang pengunjung mengatakan Cafe Umur Teluk itu sangat benarik Selain menghilangkan stres Dapat menunjukkan mata Dan juga menu yang disediakan Harganya bersahabat Jadi lah sih, kenapa Tujuannya ke sini, Kak? Tujuannya ke sini Pak Tamu untuk Relasi Jalan-jalan Kan hiburan Nah, juga Menu-nya Menu-nya kenapa, Kak? Menu-nya 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 Enak lah Enak Sudah berapa kali ke sini, Kak? Kami berdua kali, Kak Berdua kali, ya Selalu berkesan ya, Kak? Sudah pulang dari sini Berkesan lah Tempatnya Lagi itu meraih-padi-padi, itu kan? Luansa alam Luansa alam Itu asri alami, ya Dengan siapa ini, Kak? Isri Wati Cafe Umur Teluk ini Dikelola oleh pihak keluarga sendiri Pihak keluarga berharap Pasca pandemi COVID-19 Masyarakat ramai Berkunjung ke komplek Percandian Moro Jambi Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita Dalam BTV News malam hari ini Tetap selalu menjaga protokol kesehatan Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Saya Salsayu Amilia Mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri dan terima kasih Saksikan selalu BTV Jambi Cerdas Bersinerji Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!